Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Ahri Gisih Rauh Sehat Gimana kabar pemisah semua Mudah-mudahan dalam keadaan sehat Amin Ya Rabbul Alamin Baik hari ini saya berada di luar Kebiasaan ya Biasanya di dalam mobil Hari ini saya Di luar ya Di alam bebas Saya mau Lihat langsung ya Nanti temanya apa ya Baik hari ini Saya mau Menjelaskan tentang Buah ini ya Ini namanya buah pisang ya Kalau Orang banjar bilangnya ini Bisa mahuli Ya Raja Uli ya Tapi ini pisangnya udah mulai Mulai matang ya Tapi ini masih Kehijau-hijauan Nah Pisang ini sangat enak ya Dimakan Karena Buahnya manis ya Biasanya ini sering digunakan untuk Apa Kegiatan Makan-makan bersama ya Atau nasi kotak ya Karena buahnya sangat manis Jarang digunakan untuk Dibuat koe Padahal pisang ini sangat enak Pisang Raja Uli ini sangat enak Digunakan untuk membuat koe Misalnya Kuenya koe Apa Lempeng ya Atau roti pisang Enak banget ini ya Bapisang Nah ini udah mulai agak tua ya Bisa Raja Uli Nah Apa saja sih manfaat Dari buah pisang Sebenarnya sangat banyak ya Bapisang Pisang itu Termasuk buah yang Disenangi oleh orang banyak ya Oleh orang-orang Hampir semua kita masih suka Pisang Raja Uli ini ya Pertama apa Karena buahnya enak Kemudian yang kedua Harganya lebih murah ya Harganya lebih murah Dan kita bisa beli Di warung-warung itu Satu sisirnya Adanya satu sisir Atau Satu tonennya itu Sekitar Rp5.000 Sampai Rp8.000 Nah Lumayan ya Lumayan murah Ini lokasinya di komplek saya Nah kemudian Buah pisang Mengandung berbagai macam Jat ngisi ya Pak Misha Jat ngisinya Macam-macam Pertama dia kaya akan Sumber energi ya Untuk aktivitas Untuk Energi Dan kegiatan kita yang lain Sehingga kita bisa Menggunakan untuk Kegiatan aktivitas Dan lain-lain ya Kemudian dia juga kaya Asam amino Protein Protein yang banyak Kita akan tercukupi Keadaan Protein kita akan Tercukupi oleh Kebutuhan Protein yang ada Protein yang paling Spesifikasi Saya selalu bilang Bahwa Pisang kaya akan Asam amino Amino Asam amino Tritopan Asam amino Tritopan Ini memberi efek Penenang Membuat kita lebih Santai Enjoy Jika gelisah Membuat pikiran kita Menjadi lebih Fresh Tidak stress Ini Bagus banget Dikonsumsi Kalau kita mau Tidur ya Saat mau tidur Anda konsumsi aja Buah pisang Ini Kalau pisang Kemudian dia Mengandung Asam amino Tritopan Ini memberi efek Penenang Menjadi kita lebih Stress Lebih Fresh Dan tidur kita Menjadi lelap Nah Jadi kalau malam hari Bagus banget Makan pisang Yang kedua Pisang Mengandung Berbagai Vitamin Dan mineral Vitamin C Banyak Vitamin C Salah berguna Untuk kita Untuk kita Antioxidan Sebagai Menangkal radikal Bebas Karena di Antioxidan Menangkal radikal Bebas Kemudian juga Dia juga Berfungsi untuk Mencugah penuaan Dini Menjadi kita Lebih Lebih mudah Kemudian berikutnya Vitamin Vitamin C Membantu Memperbaiki kulit Vitamin C Nah Bagi remaja putri Bagi wanita Sangat baik Dikonsumsi Biar Kulitnya menjadi Lebih halus Lebih bagus Karena vitamin C Berperan dalam Pembetulkan kolagen Kemudian Pisang Juga berbagai Mineral Jink Kemudian juga Sebagai Sebahan selenium Kalium Nah Yang satu Ini harus diingat juga Anda kalau makan pisang Itu malah menurunkan Tekanan darah Yang menjaga Anda hipotensi Bagi orang yang hipotensi Sangat recommended Banget Kemudian Mengkonsumsi pisang Karena pisang Berperan dalam Menurunkan Tekanan darah Menjaga Kenaikan Tekanan darah Nah Kemudian Juga pisang Banyak Mengandung Mineral yang lain Jat besi Hampir semua mineral Ada di pisang Begitu Banyak Kandungan Gisi yang ada Di pisang Kita jangan sampai Tidak mengkonsumsi Pisang Setiap hari Karena Hasilnya yang Luar biasa Nah Gimana caranya Biar kita selalu ingat Kita bisa beli pisang Misalnya kita gantung Di depan pintu Misalnya Kalau kita malas Makan Lupa Tidak ingat lagi Kita bisa makan Itu ya Yang paling bagus Disajikan di meja Menghindari Kita lupa Begitu besar Mampak dari pisang Ya Pak Misal Nih Pisang Raja Uwi Salah satu contohnya Nah ini Belum matang Jadi banyak Kasiat yang ada Jadi jangan lupa Lama-lama hari Ingat pesan saya Konsumsi pisang Ya Pak Bisa Setiap hari Setiap malam Biar Anda tidurnya lelap Dan Anda menjadi sehat Karena Kandungan seratnya Juga tinggi Mencegah sembelit Banyak Kasiat dari pisang Ya Terima kasih Sampai ketemu lagi Di halaman Aliki Sirosian Di Youtube juga Jangan lupa like Share ya Kemudian juga Subscribe Bagi yang belum Bagikan info-info ini Ya Saya akan memberikan info yang lain lagi Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Bermakar Bermakar Sampai jumpa